Militer Rusia merilis video kesuksesan mereka menghancurkan aset militer bernilai tinggi yang digunakan Ukraina. Aset tersebut adalah sistem peluncur artileri presisi kiriman Amerika Serikat atau HIMARS. Dalam video yang beredar di telegram terlihat jelas posisi HIMARS oleh drone pengintai Rusia. HIMARS tersebut dikabarkan berada di kota Dobrovli atau Donbass yang dikuasai Ukraina, lebih dari 40 km dari garis depan. Sistem peluncur artileri tersebut serta dua kendaraan Ukraina lainnya terdeteksi di dekat kawasan hutan. Alutista itu sepertinya sedang dipersiapkan untuk menembak. Tak lama kemudian terjadi ledakan disertai ledakan susulan dari amunisi yang berhamburan dari dalam sistem peluncur itu. Jejak HIMARS M142 dikirim Amerika Serikat ke Ukraina Juni 2022. Moskow telah menetapkannya sebagai buruan strategis yang harus dieliminasi di garis depan. HIMARS Acapkali menjadi biang kerok hancurnya aset-aset strategis Rusia. Di garis depan mulai sistem radar Karskadi hingga sistem pertahanan udara S-300. Moskow sejauh ini telah memburu dan Acapkali mengklaim telah menghancurkan peluncur dan kendaraan logistik terkait. Ukraina pun selalu menyatakan bahwa Rusia telah termakan oleh umpan mereka, lantaran hanya menyerang kendaraan imitasi yang dibuat menyerupai HIMARS. Traket senjata yang digunakan Rusia untuk mengeliminasi HIMARS ada yang mengatakan rudal Iskander M, tapi ada versi lain yang menyebut Rusia menggunakan artileri tornado S-300MM. Memang secara strategi hilangnya satu HIMARS tidak terlalu signifikan, lantaran Ukraina telah menerima 39 HIMARS dan 25 M2-70. Namun dampaknya terhadap moral pasukan bisa menjadi signifikan karena perang berada dalam fase yang sulit bagi Kiev. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kesan bahwa Ukraina harus lebih selektif dalam menggunakan sistem persenjataannya karena pengisian ulang rudalnya yang sebagian besar dipasok oleh Amerika telah berkurang seiring kebuntuan di Kongres Amerika Serikat.